Sejak tiga hari terakhir warga di sejumlah daerah termasuk di ibu kota kesulitan mendapatkan tahu dan tempe. Bahan pangan khas Indonesia ini mendadak hilang dari pasaran. Anda mungkin mulai kesulitan mencari tempe dan tahu di pasaran dalam tiga hari terakhir ini. Salah satunya di pasar kebayoran Jakarta Selatan. Karena sulit didapat, harga tempe satu papan naik menjadi 10 hingga 12 ribu rupiah. Dari sebelumnya 5 hingga 6 ribu rupiah. Kelangkaan serta kenaikan harga itu pun dikeluhkan sejumlah pelanggan, tahu dan tempe. Setelah sempat mogok produksi masal, mulai Senin pagi, produsen tempe tahu di kawasan Joharbaru, Jakarta Pusat kembali berproduksi. Bedanya, para produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe dan tahu serta menaikkan harganya. Jika biasanya 5 ribu rupiah per potong naik menjadi 6 ribu rupiah. Kita ya pusing sekali. Orang gimana ya, tempe tadinya kacangnya cuma 700, sekarang udah 95. Jadi kita baginya susah kalau jualan tempe kayaknya ini tuh. Angganan mungkin dinaikin ya nggak mau kalau keadaan begini. Konsumen juga saya harap supaya mengerti pak lah, karena ini bukan permainan kami-kami orang jintai dan tahu. Kalau nggak dengan cara ini, kita mau gimana pak. Ini pun baru mau dicoba. Kalau dengan cara ini kok nggak ketemu atau masih merugi terpaksa ya, kita nggak dagang lagi lah pak gitu. Demikian juga dengan penjual tahu sumedang di sepanjang kawasan Jalan Raya Bandung, Garut, Jawa Barat. Mereka mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang mencapai 50% sejak 2 bulan terakhir. Akibatnya, omsat mereka pun turun karena stok yang terbatas. Tim Liputan, CNN Indonesia.